uang yang cukup banyak saat dicek isinya pun masih utuh jadi uang yang diberikan oleh ketiga gadis itu sedang beristirahat tiba-tiba datanglah ketiga orang gadis yang cantik oke teman-teman semua jumpa lagi bersama Arman dalam kisah ini Arman akan berbagi cerita yang cukup menghibur teman-teman semua terutama yang akan tertidur di malam hari tanpa menunggu waktu berlama-lama yuk kita saksikan cerita semua nama kami samarkan untuk menjaga privasi masing-masing dikisahkan sebut saja namanya batriah ia sedang bercerita saat itu dia sedang menunggu bapaknya yang dirawat di sebuah rumah sakit di sebuah kota besar kejadian ini sekitar awal di tahun 2001 rumah sakit tersebut suasana di siang sampai sore hari itu terlihat selalu ramai namun pada malam hari suasana berubah menjadi sunyi sepi seperti tak berpenghuni sudah seminggu lamanya ia menunggu ayahnya batriah itu merasa ingin mencari udara segar kebetulan malam itu dia berjaga bersama dua saudaranya yang lain sehingga pasien itu tidak sendirian di ayahnya tidak sendirian di kamar saat dia pergi waktu pada saat itu sekitar jam 10 malam batriah keluar kamar pasien dimana ayahnya dirawat dan dia menuju pintu keluar rumah sakit dia sempat berpapasan dengan suster yang mendorong tempat tidur yaitu semacam ranjang pasien yang telah ditutup di kain seluruh tubuhnya pasien tersebut ternyata sudah meninggal dunia seketika itu badriah merinding dan dia teringat akan ayahnya dan dia berdoa semoga ayahnya baik-baik saja suasana di saat itu sangat sepi sekali jadi dia berjalan melalui lorong 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 yang panjang di rumah sakit dan tidak ada satupun orang yang lewat di saat itu suasana saat itu begitu sepi lorong lorong panjang rumah sakit tidak ada satupun yang dilihat orang yang lewat di saat itu tapi badriah itu orang yang sangat pemberani dia pun berjalan menuju lorong rumah sakit dan akhirnya dia bertemu dengan seorang pria usianya sekitar 50 tahun dan dalam waktu singkat badriah pun sudah terlihat akrab dan ngobrol dengan pria itu kepada badriah pria itu mengaku bernama pak kirno dia sudah lama bekerja sebagai pengurus jenazah itu setelah dimandikan jadi jenazah itu sebelum dibawa keluarganya pak kirno lah yang mengurus jenazah tersebut kebetulan pak kirno di malam itu mendapat giliran piket atau tugas dia malam ini sebab menangani jenazah harus segera dikerjakan saat itu juga menurutnya pekerjaan yang dia lakukan sudah biasa dan seperti hal-hal pekerjaan pada umumnya mungkin orang lain menganggap seram pak kirno akhirnya pun bercerita dengan badriah dia pernah didatangi tiga remaja perempuan cantik saat piket malam saat itu dia sedang beristirahat tiba-tiba datanglah ketiga orang gadis yang cantik salah satu gadis itu menanyakan siapakah petugas kamar mayat yang malam ini bertugas dan pak kirno pun menjawab saya dek ada apa ya itu kata pak kirno dan salah satu gadis itu mengatakan bahwa tiga saudaranya akan datang ke rumah sakit malam ini kata gadis tersebut dan dia pun meminta kepada pak kirno ya untuk memandikan sampai bersih dan mengurusnya dengan baik bahkan salah satu gadis itu sempat memberikan amplop berisi uang yang jumlahnya sangat banyak jadi setelah menerima amplop dari gadis tersebut yang jumlahnya sangat banyak tiba-tiba tidak berapa lama kemudian terdengarlah suara ambulan lalu ambulan tersebut masuk ke rumah sakit dan pak kirno pun bergegas menuju kamar jenazah serta mengurusnya dengan baik jadi dia mengurus jenazah tersebut karena memang tugasnya dan teringat pesan yang disampaikan oleh gadis itu apalagi gadis tersebut sudah memberikan uang yang cukup banyak kepada pak kirno tersebut dan ternyata tiga jenazah yang baru datang tersebut merupakan korban kecelakaan dalam satu mobil pak kirno pun bersiap-siap mengurusnya namun saat membuka kain penutup ketiga jenazah itu pak kirno sempat kaget dan bukan kepala kagetnya sebab ketiga jenazah itu mirip sekali dengan gadis seremaja yang beberapa menit lalu yang ia temui jadi wajahnya bilang kata pak kirno pakaian yang dikenakannya pun semuanya percis sama seperti yang tadi gadis yang ia temui dan badria pun menceritakan apa yang dikatakan oleh pak kirno tersebut bahkan badria menambahkan setelah selesai mengurus ketiga jenazah itu pak kirno pun ingat uang yang ada dalam amplop yang diberikan diberikan oleh salah satu dari ketiga gadis tersebut dengan rasa penasaran pak kirno pun mencari jaketnya karena dia meletakkan uang di jaket tersebut lalu diambillah amplop tersebut ternyata dibuka memang berisi uang yang cukup banyak saat dicek isinya pun masih utuh jadi uang yang diberikan oleh ketiga gadis itu yang salah satunya itu yang diberikan memang benar-benar uang ya rupanya kodam ketiga wanita itu datang duluan ya dan dia menemui pak karyo dan meminta agar jasadnya dimandikan dengan baik sebenarnya kisah misteri yang dialami ini sudah melalui podcast yaitu podcast Malam Keliwon melalui Karanganyar News dan sempat viral dan memang menarik perhatian warga net di saat itu dan ini kejadian ini sekitar awal 2001 yaitu itu memang tak jarang ya di rumah sakit apalagi yang rumah sakitnya mangkrak biasanya jika rumah sakit itu mangkrak cukup lama itu biasanya menjadikan lokasi uji nyali atau banyak youtuber-youtuber yang berdatangan kesana untuk membuat konten-konten misteri sebab rumah sakit diakini juga banyak dihuni makhluk astral seperti kisah yang dialami Pak Kirno petugas kamar mayat sebuah rumah sakit besar di sebuah kota jadi cerita ini memang cukup singkat dan Arman pun pamit undur diri untuk menceritakan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati